Sekarang, dadu ini, kalau saya dekatkan ke cermin, coba dadu ini, nggak ada yang aneh ya, watch, dia akan hilang gambarnya, dia akan hilang gambarnya, oke, tuh, spotnya hilang, ya, sekarang gini, saya akan rubah, saya akan rubah, one, two, ini sekarang spotnya ini yang hilang, kan, kalau ini dibawa di sini, nah, spotnya sekarang ada di cermin, oke, keren, oke, ya kan, coba, jadi yang Anda lihat di cermin, ini ada spotnya, tapi di sini nggak ada, ya, sekarang kita ginikan lagi, set, kembali lagi, nggak ada, wah, kelihatan nggak, oke, nah, kira-kira, ini ngata nggak kira-kira, seharusnya tidak begini kan, iya kan, seharusnya ini gambar, di sini juga gambar ya, tapi di sini, di sini cermin ya, coba, ya, tapi sebenarnya ini kita akan bisa buat nyata, perhatikan, sudah, sekarang gini, kalau ini kita tarik, satu, dua, tiga, Oke, terima kasih semua, ya, bongong-bongong dua, ya, ya, jadi pemirsa, jadi apapun yang kita lihat dalam sebuah magic, itu adalah, kadang-kadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, Tetapi bagaimanapun juga, sebuah magic, itu pada dasarnya sangat berkaitan sekali dengan intelligence, karena membuat sebuah permainan magic, itu pasti basicnya, rata-rata adalah dari matematika, kemudian dari handskill, dan lain-lain, dan itu dikombine menjadi salah satu seni yang sangat luar biasa Oke, minggu depan, kembali lagi bersama saya, Gangga Maskoritos, tetap di Culap Embongan, Manstrap Terima kasih telah menonton!